Sebuah kondominium dengan 10 lantai di sisi barat Tokyo, Jepang, dirobohkan meskipun hampir selesai dibangun karena protes dari warga setempat yang merasa gedung tersebut menghalangi pemandangan Gunung Fuji. Perusahaan pengembang, Sekisui Hausal TD, menyatakan penyesalan atas kegagalannya mempertimbangkan kepentingan budaya lokal yang menghargai pemandangan alam. Mereka juga meminta maaf kepada pihak yang terlibat dalam kontrak. Perusahaan berjanji untuk mengambil langkah-langkah preventif agar kesalahan serupa tidak terulang di masa mendatang. Terletak di Distrik Naka, Kota Kunitachi, kondominium tersebut memiliki 18 unit yang telah terjual dengan harga bervariasi mulai dari 70 juta hingga 80 juta yen per unit.